Masih semangat mengikuti alur ceritanya. Jangan lupa jempolnya bos ya, terima kasih. Nine Star Hegemon Body Arts Season 521, Iblis muncul kembali. Suara familiar terdengar lagi. Kali ini, sangat jelas. Namun, Long Chen tidak terlalu bersemangat dan menjawab dengan tenang. Siapa kamu? Namun, suara itu menjadi kabur dalam sekejap, seolah-olah diganggu oleh suatu kekuatan, dan Long Chen hanya bisa merasakan kecemasan. Segera, suara itu benar-benar menghilang. Long Chen terdiam. Suara ini terlalu sering muncul, setiap kali seperti ini, dia hanya bisa mengucapkan setengah dari kata-katanya, lalu suara itu menghilang. Long Chen terdiam dalam kegelapan yang tak berujung. Saat itu, dia tiba-tiba merasa sangat nyaman, seolah-olah dalam kegelapan yang tak berujung, dia akan merasa aman. Orang-orang takut kegelapan, saya suka kegelapan, mungkin, saya adalah kegelapan. Long Chen bergumam dalam kegelapan. Saya tidak tahu mengapa, tetapi setelah melihat reinkarnasi seribu nyawa Yu King Suan, Long Chen merasa bahwa dia langsung muak dengan seluruh dunia. Meskipun Long Chen tidak tahu apa arti Pilkaisar, Long Chen memiliki perasaan bahwa dia harus menjadi kelompok pembangkit tenaga listrik terkuat di sembilan surga, dan dia juga eksistensi tingkat langit-langit di dunia ini. Long Chen telah melihat dan emperor beberapa kali. Kecantikan, kelembutan, dan kebaikannya membuat orang memandangnya dan rela melindunginya dengan nyawa. Dia tampaknya identik dengan dunia yang indah. Dan orang seperti itu, seseorang akan mengkhianatinya, dan orang yang mengkhianatinya sebenarnya adalah muridnya. Long Chen tidak tahu apa-apa tentang dan didan mengapa murid-muridnya mengkhianatinya, tetapi Long Chen melihat bahwa bahkan jika dia berada di puncak sembilan langit, dia masih tidak bisa mengendalikan hidup dan mati. Kemarahan membuat hati Long Chen semakin dingin. Sangat dingin sehingga Long Chen ingin menghancurkan dunia yang kejam ini dengan tangannya sendiri. Pembangkit tenaga listrik di tingkat pil emperor juga terpaksa jatuh ke dalam reinkarnasi, dikejar dengan kejam, dan akhirnya kehilangan ingatannya dan melupakan kegigihan awalnya. Seberapa sedihnya. Memikirkan kejatuhan Yu Qing Suan di benua Tianwu, hati Long Chen akan hancur. Terlepas dari apakah Yu Qing Suan adalah kaisar dan yang asli, Long Chen harus melindunginya dengan sepenuh hati, mencintainya, dan mencegahnya disakiti lagi. Dan ketika kaisar dan dikejar dan dibunuh oleh Dabrahma, Long Chen memikirkan kemungkinan, yaitu, Dabrahma telah mengendalikan kekuatan reinkarnasi, dan bahkan jika dia tidak sepenuhnya mengendalikannya, dia juga dapat mengendalikan sebagian dari kekuatan itu. Reinkarnasi, bisakah Anda secara akurat menemukan dan emperor yang bereinkarnasi? Jika Brahma dapat mengendalikan kekuatan reinkarnasi, maka dia pasti dapat mengendalikan sebagian dari kekuatan surga. Pantas saja Qian Kun Ding berkata bahwa jalan surga tidak akan menargetkan siapapun, tetapi jalan surga sudah tidak seperti dulu lagi. Ini adalah petunjuk bahwa seseorang mengendalikan jalan surga. Di bawah kegelapan jalan surga, api kejahatan menyebar, menyebabkan orang baik dianiaya dan berjuang untuk bertahan hidup, sedangkan orang jahat hidup sangat nyaman. Jalan surga tidak lagi adil. Gambar ini juga membunyikan alarm untuk Long Chen. Sebelumnya, Long Chen melihat gambar Dabrahma membunuh Kaisar dan saat itu, Kaisar dan seharusnya tidak mati secara langsung. Long Chen telah mendengar bahwa Brahma Agung dibunuh oleh Kaisar dan hanya menyisakan jejak roh primordialnya. Tidak ada yang tahu bagaimana Kaisar dan jatuh. Orang yang mengejar dan membunuh Kaisar Alkimia di Samsara hanyalah jejak roh primordial yang ditinggalkan oleh Brahma Agung, dan jejak roh primordial ini masih memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia dan bumi. Bunuh itu. Meskipun dia terluka parah, Dabrahma secara pribadi masih memburu dan membunuh Kaisar dan dalam reinkarnasi. Sampai ingatan Kaisar dan terus membusuk, keinginannya terus menerus terhapus, dan ancaman terhadapnya tidak besar, jadi dia pergi untuk menyembuhkan lukanya dan menyerah padanya. Agar bawahannya terus memburu Kaisar dan di Samsara. Kali ini, Long Chen akhirnya melihat puncak gunung es tempat yu melihat kekuatan Dabrahma, tetapi kekuatan sudut ini sangat kuat. Kaisar dan pada saat itu sudah memiliki kultifasi tingkat Kaisar manusia, tetapi di depan Dabrahma, dia tidak mengambil tindakan, tetapi langsung meledakkan keos paru. Jelas, dia tahu bahwa dengan kekuatannya, dia sama sekali tidak bisa bersaing dengan Dabrahma. Roh primordial Brahma menentang. Kekuatan alam soveren manusia tidak dapat bersaing dengan jejak roh primordial, jadi seberapa kuatkah Brahma agung di masa jayanya. Long Chen dipukul untuk pertama kalinya. Saat ini, Brahma seperti gunung, dan dia adalah seekor semut di depan gunung. Kesenjangan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Yang paling penting adalah setelah kematian Kaisar dan Dabrahma telah memulihkan dan mengembangkan orang-orang percaya dengan gila-gilaan. Jelas, dia mengandalkan kekuatan iman untuk memulihkan tubuh aslinya yang dihancurkan oleh Kaisar dan Dabrahma telah berlalu, dan saya tidak tahu berapa banyak Brahma telah pulih, tetapi tidak peduli berapa banyak dia pulih, itu tidak sebanding dengan Long Chen saat ini. Balas dendam masih jauh. Selain itu, Long Chen juga memikirkan kemungkinan. Bahkan jika Kaisar dan terluka para oleh serangan diam-diam, dia masih bisa meledakkan tubuh Brahma dan Yuan Shen-nya, jadi alasan jatuhnya Kaisar dan adalah karena Brahma hanyalah salah satu dari mereka yang benar. Meskipun pengkhianat masih memiliki luotianya, Long Chen merasa bahwa bahkan jika mereka berdua bergabung, mereka sama sekali bukan lawan dari Emperor Pil. Pasti ada musuh yang lebih menakutkan yang berpartisipasi dalam pengepungan Emperor Pil dan menyebabkan Emperor Pil jatuh. Kalau dipikir-pikir, ada keberadaan yang setingkat dengan Dabrahma. Jika itu orang lain, saya sudah lama putus asa. Bahkan Long Chen masih mengalami dampak yang sangat besar. Dalam kegelapan tak berujung, Long Chen merenung, dan pada saat ini, sebuah suara dingin datang. Takut, pengecut. Jika demikian, serahkan tubuh Anda kepada saya untuk dikendalikan, dan saya akan membantu Anda membunuh mereka semua dan menghancurkan sembilan langit dan sepuluh tempat sekaligus. Mendengar suara itu gelombang hati Long Chen membeku, itu adalah suara iblis, sudah lama menghilang, mengapa tiba-tiba muncul lagi. Tapi yang berbeda kali ini adalah suara itu tidak terdengar di benaknya, seolah-olah meneriakinya melalui ruang yang tak berujung. Aku, Long Chen, tidak pernah takut, jadi jangan ganggu kamu. Long Chen berkata dengan dingin. Hei, tidak masuk akal untuk berbicara keras, jangan khawatir, tunggu aku sebentar, ketika aku benar-benar menguasai kekuatan milikku, aku akan mengambil alih tubuh ini, dan kemudian aku akan membiarkan semua orang-orang dalam sembilan hari dan sepuluh tempat. Makhluk hidup, ketika mereka mendengar kata Long Chen, mereka akan merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Suara iblis hati datang. Kali ini, Long Chen mendengar dengan jelas, dia memang tidak berada di kedalaman jiwanya, suaranya memiliki aura yang familiar, dan ketika dia dengan hati-hati mengidentifikasi auranya, Long Chen tiba-tiba berkata, Apakah kamu di neraka? Hahaha. Setan itu tidak menjawab, hanya tertawa keras, dan kemudian tidak ada lagi suara. Jantung Long Chen berdetak kencang. Dari suara iblis, Long Chen merasakan fluktuasi neraka. Long Chen pernah masuk neraka sekali dan sangat akrab dengan fluktuasi. Pada saat itu, Long Chen tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, dan kegelisahan yang ekstrim datang dari hatinya. Om. Tubuh Long Chen bergetar, dia menarik diri dari kegelapan tak berujung, membuka matanya, dia melihat patung kaisar dan, dan mata khawatir Yu Qing Suan. Ketika dia melihat ekspresi khawatir Yu Qing Suan, Long Chen merasakan sakit di hatinya, dan tiba-tiba membuka tangannya dan memeluk Yu Qing Suan dengan erat kepelukannya. Bab 5202, membangun legion takdir darah naga. Long Chen, ada orang di sebelahmu. Tuan Istana, Bai Letian, Lu Chengkong, generasi pembangkit tenaga listrik yang lebih tua, serta generasi murid yang lebih muda semuanya ada di sini, Long Chen tiba-tiba memeluk dirinya sendiri, Yu Qing Suan tiba-tiba tersipu malu, dia ingin membebaskan diri, tetapi itu adalah menemukan bahwa mata Long Chen merah, dan jantungnya tiba-tiba bergetar. Ada apa denganmu, Long Chen? Yu Qing Suan berkata dengan suara bergetar. Aku bersedia berubah menjadi ponton untukmu, dan mengalami angin 500 tahun, hujan 500 tahun, dan sinar matahari 500 tahun, hanya agar ketika kamu bisa berjalan di atas ponton, aku akan memberitahumu bahwa aku aku mencintaimu. Chen memeluk Yu Qing Suan dengan erat, suaranya tercekat. Pada saat ini, Long Chen memeluk Yu Qing Suan, memikirkan penderitaan yang dideritanya dalam reinkarnasi ribuan nyawa, dan apa yang bisa dilakukan untuknya terlalu sedikit, terlalu sedikit. Yu Qing Suan awalnya malu, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Long Chen dari lubuk hatinya, dia tiba-tiba memeluk Long Chen dengan erat, dan tidak lagi memikirkan apakah ada orang di sekitarnya. Pada saat ini, antara langit dan bumi, sepertinya hanya dia dan Long Chen yang tersisa. Bos adalah bos. Jika saya memiliki kemampuan untuk menjadi bos, saya tidak akan menjadi anjing sepanjang waktu. Guoran tidak bisa menahan nafas saat melihat penampilan terharu Yu Qing Suan. Bukankah buruk menjadi seekor anjing? Itu lebih baik daripada menjadi tidak baik dan disakiti. Seekor anjing juga senang menjadi seekor anjing. Xia Chen berkata dengan ketidaksetujuan, Xia Chen, yang jelas-jelas tertipu dalam hubungannya, merasakan sakit di hatinya yang tidak pernah bisa disembuhkan. Senang menjadi muda. Setelah kepala istana meninggalkan kalimat seperti itu, dia langsung pergi. Bai Letian dan yang lainnya juga menemukan bahwa tampaknya orang-orang tua ini ada di sini, dan beberapa dari mereka tidak cocok untuk acara ini, dan mereka semua pergi satu per satu. Bai Sishi melihat keduanya berpelukan erat. Untuk beberapa alasan, ada sedikit kesedihan di hatinya, tetapi saat ini, Bai Xiaolei sama sekali tidak memperhatikan perubahan emosi saudara perempuannya. Dia tersenyum dan berkata, Kaka, jika aku ingat dengan benar, apakah bos tidak pernah memelukmu seperti ini? Saya pikir wanita harus selembut air, seperti saudari King Suan, agar lebih provokatif. Sai, OMG, sakit. Sebelum Bai Xiaolei selesai berbicara, wajahnya dicubit oleh Bai Sishi, dan dia menyeringai kesakitan. Dia buru-buru mengucapkan mantra dan melarikan diri dari cakar iblis Bai Sishi. Dia hendak membuat segel untuk membantu Bai Xiaolei melarikan diri, tapi Bai Sishi berhenti minum. Siao Jiu, apakah kamu sudah memikirkannya? Kerubah kecil itu sangat ketakutan sehingga tiba-tiba menendang kaki belakangnya dan melompat langsung dari bahu Bai Xiaolei ke bahu Guoran. Jelas, itu memutuskan untuk tidak ikut campur. Siao Jiu, kamu tidak membela keadilan. Teriak Bai Xiaolei dengan marah, tanpa bantuan Siao Jiu, dia kabur. Sakit, sakit, dan sakit saat memprovokasi orang lain. Bahkan aku mengerti kebenarannya. Kamu bodoh. Rubah kecil itu cemberut. Ucapan rubah kecil itu membuat semua orang tertawa. Setelah Bai Xiaolei ditendang, dia melarikan diri tanpa jejak, dan Bai Sishi berjalan kembali dengan gusar. Pada saat ini, Long Chen dan Yu King Suan juga datang. Saat ini, mata Long Chen masih merah, dan semua orang merasa bos saat ini sepertinya sedikit salah. Bos, apakah kamu baik-baik saja? Guoran dan yang lainnya terkejut. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja, ayo pergi, ayo cari tempat, ada yang ingin ku beritahukan padamu. Sishi, ayo, ada yang ingin ku katakan padamu. Yu King Suan meraih tangan Bai Sishi dan keduanya pergi lebih dulu. Long Chen mengambil legion darah naga dan menemukan tempat terpencil di buku, di luar akademi. Xia Chen mengatur formasi, dan setelah mengisolasi semua mata yang mengintip, Long Chen berkata, Secara statistik, berapa banyak saudara laki-laki di sana, dan tidak ada putra takdir tingkat lanjut. Mendengar ini, Guoran sedikit malu dan berkata, saya tidak tahu mengapa, setelah pembaptisan Shen Chi, proporsi anak takdir tingkat lanjut legion darah naga kita jauh lebih sedikit daripada murid cabang, dan sekarang ada hanya dua dragon blood legion. Lebih dari seribu putra takdir, dan sisanya lebih dari lima ribu bersaudara, belum terbangun. Anehnya, banyak sersan mayor dan pemimpin regu kita belum terbangun. Sebaliknya, beberapa prajurit darah naga biasa telah banyak terbangun. Petik 2. Long Chen menganggup dan berkata, sebenarnya, ini tidak mengejutkan. Setiap orang telah mempraktikkan teknik pemurnian tubuh dewa naga dan mengintegrasikan kehendak jiwa naga. Bakat setiap orang dipengaruhi oleh jiwa naga di dalam tubuh. Banyak jiwa naga telah tidur terlalu lama, mengakibatkan hilangnya energi yang serius. Energi di kolam dewa tidak cukup untuk menebus kekalahan mereka, jadi mereka tidak bisa maju untuk membangkitkan rolet takdir. Petik 2. Ketika Long Chen mengatakan ini, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa itu bukan karena kurangnya bakat, atau karena mereka tidak bekerja cukup keras. Masalahnya adalah jiwa naga di tubuh mereka. Xia Chen, tolong konfirmasi lagi, apakah kamu sudah memblokir rahasianya untuk memastikan bahwa kamu tidak akan dimata-matai? Long Chen berkata kepada Xia Chen. Melihat bahwa Long Chen sangat serius, Xia Chen langsung menyiapkan sembilan pesona, dan kemudian Xia Chen dengan percaya diri berkata, Jangan khawatir, bos, itu sudah diblokir sepenuhnya, dan tidak ada yang bisa mengintip. Long Chen mengangguk, pikirannya tenggelam ke dalam ruang yang kacau, dan datang ke pohon Tian Dao, seperti pohon Dao hari ini, tempat yang pernah mekar sudah penuh dengan buah-buahan. Buah-buahan ini berbeda dari buah surgawi Dao sebelumnya. Setiap buah Dao surgawi membawa destini roulette. Fluktuasi takdir yang luas membuat setiap buah penuh dengan paksaan yang menghancurkan hati. Ini adalah buah Dao surgawi dari anak takdir. Gelombang buah ini tidak dilahirkan secara langsung, tetapi setelah Long Chen membunuh anak takdir yang tak terhitung jumlahnya, pohon Dao surgawi menyerap kekuatan mereka, dari berbunga hingga berbuah, menyerap energi yang tak terhitung jumlahnya. Saat buah Tian Dao ini matang, otomatis akan jatuh dari pohon Tian Dao, lalu mekar kembali, tumbuh, berbuah, rontok setelah matang, lalu terus mekar, membentuk siklus. Long Chen berada di alam iblis api surgawi, dan dia tidak tahu berapa banyak putra takdir yang telah dia bunuh. Buah-buahan di bawah pohon Dao surgawi telah menumpuk menjadi sebuah bukit dengan puluhan ribu buah. Namun, dibandingkan dengan jutaan putra takdir yang dibunuh oleh Long Chen, Long Chen harus membunuh setidaknya seratus putra takdir sebelum ia dapat menghasilkan buah Dao surgawi tingkat putra takdir. Kekuatan surga yang terkandung dalam buahnya sangat murni. Ketika Long Chen mengeluarkannya, semua orang tercengang. Namun, mereka semua sudah terbiasa. Mereka yang tidak membangunkan putra takdir menerima buah itu satu per satu dan memakannya. Berdengung. Saat seseorang memakan buah itu, roda takdir muncul di belakangnya dalam sekejap. Efek ini berkali-kali lebih kuat daripada Senchi. Pada saat itu, para prajurit darah naga berteriak kegirangan. Beberapa orang memakan satu buah dan segera membangunkan rolet takdir. Beberapa orang makan dua sebelum mereka bangun, dan beberapa orang makan lima atau enam sebelum mereka bangun. Paling-paling, seseorang bangun setelah makan selusin atau lebih, tetapi ketika dia bangun, fluktuasi takdir yang mengerikan mengejutkan semua orang, dan paksaan rolet takdirnya terlalu menakutkan. Tampaknya dalam beberapa hari, posisi Dragon Blood Legion akan digantikan oleh banyak orang. Long Chen melihat rolet nasib para prajurit Dragon Blood ini, sedikit bersemangat. Bab 5203, satu keberuntungan. Xia Chen, Guo Ran dan yang lainnya mengangguk. Mereka tahu bahwa para pejuang yang terlambat membangunkan rolet takdir ini karena jiwa naga di tubuh mereka terlalu kuat. Jiwa naga ini membutuhkan lebih banyak energi jika mereka ingin pulih ke kondisi terkuat mereka. Hanya ketika jiwa naga pulih sepenuhnya dan kekuatan tuannya sama, hanya atas dasar ini roda takdir dapat dibangunkan. Lagi pula, di kolam darah naga kaisar, mereka menggabungkan jiwa naga yang berkomunikasi dengan jiwa mereka sendiri, yang berarti bahwa mereka akan menjadi mitra dalam hidup dan mati, berbagi suka dan duka mulai sekarang. Di bawah keduanya sebagai satu, jika salah satunya kurang, keseimbangan tidak dapat dicapai, dan dengan demikian rolet takdir tidak dapat dibangunkan. Dan semakin besar defisitnya, semakin kuat jiwa naga mereka. Sekarang destiny rolet mereka terbangun, paksaan asli dari destiny rolet begitu menakutkan. Itu akan menakutkan. Sebelumnya, posisi pemimpin regu dan sersan mayor di Dragon Blood Legion tidak banyak berubah, karena pemimpin regu dan sersan mayor ini terlalu kuat. Bahkan jika mereka sesekali dikalahkan dan menyerahkan posisi mereka, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk dikalahkan. Mengambil kembali. Tapi sekarang berbeda. Rolet takdir beberapa prajurit terlalu menindas, dan di dalam Dragon Blood Legion, saya khawatir akan ada perubahan besar. Saya merasakan banyak tekanan. Liki tidak bisa menahan senyum saat melihat rolet nasib para prajurit ini. Tidak masalah, jika ada yang bisa mengalahkanku, aku akan dengan senang hati menyerahkan posisiku. Song Mingyuan berkata sambil tersenyum tanpa tekanan. Prajurit Dragon Blood seperti saudara, tidak ada yang pernah tersipu untuk suatu posisi, dan tidak ada yang akan terlalu peduli dengan posisi itu. Alasan mengapa persaingan internal sengit adalah membiarkan orang yang lebih kuat memikul beban yang lebih berat, jika tidak maka akan malas dan membahayakan saudara. Segera, semua Dragon Blood Warriors membangunkan rolet takdir. Untuk sesaat, seluruh legion Dragon Blood sangat bersemangat, dan keadaannya tiba-tiba berbeda. Pada saat yang sama, mereka semakin memuja bos Long Chen, dan secara langsung mempromosikan semua prajurit menjadi anak-anak takdir. Kemampuan ini sangat bertentangan dengan langit. Ketika semua prajurit darah naga terbangun, semua orang kembali ke akademi. Ketika para prajurit darah naga kembali ke akademi dengan fluktuasi takdir yang sangat besar, seluruh akademi tercengang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada siang hari. Apa? Setelah kembali ke akademi, Long Chen, sebagai dekan, memanggil semua murid yang telah membangkitkan putra takdir, baik itu murid dari cabang atau akademi utama. Bai Shishi dan Bai Xiaolei keduanya kembali ke tim. Pada saat ini, Bai Shishi memiliki ekspresi khawatir di wajahnya, dan matanya bahkan lebih bersalah dan cemas. Long Chen tercengang dan berkata kepada Bai Shishi, Apa yang salah? Maaf, Long Chen, Aku. Aku membuat saudari King Xuan marah. Dia berkata bahwa dia akan tinggal di Danyuan, dan dia tidak akan menemani kita ke domain naga lagi. Bai Shishi selesai, Aku hampir menangis. Ternyata setelah Yu Qing Xuan mengambil tangan Bai Shishi dan pergi, dia menyuruh Bai Shishi untuk menjaga Long Chen dengan hati-hati setelah dia pergi ke Long Yu, tidak membiarkannya bertindak sembrono dan lebih menjaganya. Bai Shishi terkejut dan mengira dia memukuli Bai Xiaolei karena dia cemburu, menyebabkan ketidakpuasannya. Yu Qing Xuan menjelaskan bahwa dia akan menggunakan kekuatan idola untuk memahami volume ke-8 Sutra Brahma Agung. Tapi Bai Shishi tidak mempercayainya, dia tidak bisa menahan perasaan malu dan cemas. Saat itu, Long Chen menggendong Yu Qing Xuan di depan umum dan mengucapkan kata-kata cinta yang begitu menyentuh. Sebagai seorang wanita, dia akan merasa sedikit tidak nyaman. Tapi begitulah sifat seorang wanita, tidak cemburu pada Yu Qing Xuan. Dia panik dan membiarkan Yu Qing Xuan menjelaskan, dia mengira Yu Qing Xuan menyalahkannya. Sekarang dia menyuruh Long Chen untuk mendengarkannya. Seluruh orang itu tampaknya adalah seorang tahanan yang akan diadili. Mata gelisah itu menyusahkan. Long Chen menatapnya dan sedikit tersenyum, dan berkata, Gadis bodoh, kamu terlalu banyak berpikir, Qing Xuan bukan orang seperti itu, dan orang yang ingin meminta maaf seharusnya bukan kamu, tapi aku. Mendengar kenyamanan Long Chen, Yu Qing Xuan merasa jauh lebih santai. Dia mungkin tidak mempercayai kata-kata Yu Qing Xuan, tapi dia percaya pada Long Chen. Yu Qing Xuan memiliki sifat yang baik hati, tetapi terkadang, dia tidak pandai mengekspresikan emosinya, dan implikasi diri Bai Shishi segera salah paham terhadap Yu Qing Xuan. Long Chen tahu bahwa meskipun dia sendiri telah memblokir dampak memori Pil Emperor, Yu Qing Xuan, yang telah bereinkarnasi dalam seribu kehidupan, pasti merasakan sesuatu. Sejak Dabrahma membunuh Kaisar Dan, tidak ada Kaisar Dan di dunia ini. Mungkin untuk menghindari mata Brahma agung, atau untuk menghindari sebab dan akibat, Kaisar Dan disebut Dan Su. Long Chen tidak tahu apakah Yu Qing Xuan akan dibangunkan lagi, tetapi Long Chen tidak bisa memaksanya. Long Chen ingin Yu Qing Xuan bahagia dan menjadi burung phoenix yang tidak terkendali, bukan burung dalam sangkar. Long Chen hanya bisa berdoa di dalam hatinya agar dia tidak terbangun. Long Chen tidak ingin dia menanggung apapun. Dia rela menggunakan pundaknya untuk memikul seluruh langit untuknya, sehingga dia bisa menjalani hidup tanpa beban. Kebenciannya, debu Long Chen akan dilaporkan satu per satu. Hutang darah yang terhutang padanya, Long Chen ingin mereka membayar kembali ribuan kali. Dalam kehidupan ini, Long Chen ingin membuatnya tetap aman dan bahagia. Mendengar jawaban Long Chen, hati Bai Shishi akhirnya menjadi tenang. Semua Tianjiao di tingkat putra takdir di Akademi Lingqiao dipanggil bersama. Orang-orang dari Akademi Utama sangat bersemangat, sedangkan para murid dari cabang pertama sedikit gelisah. Bagaimanapun, sebelum Long Chen, dia membunuh terlalu banyak orang, dari wakil dekan hingga para tetua di semua tingkatan, dan kemudian kepada para murid itu, cara kejam Long Chen membuat mereka merasa takut, meskipun mereka menyembah kekuatan Long Chen, pada saat yang sama. Juga kagum dengan tangan berdarah Long Chen. Sebagai dekan Akademi, saya harus memimpin Akademi, bekerja dengan rajin, dan cepat meningkatkan kekuatan Akademi Gelombang. Namun, saya sangat sibuk dengan hal-hal sepele sehingga saya tidak punya waktu untuk mengurusnya, dan sekarang cabang pertama Akademi rusak parah, kekuatannya sangat hilang, dan aku, Long Chen, memiliki tanggung jawab yang tak terhindarkan. Hari ini, saya memanggil Anda ke sini untuk memberi Anda kekayaan untuk menebus kerugian yang saya timbulkan di cabang pertama oleh para pengkhianat yang dibantai. Long Chen berkata dengan keras. Begitu suara Long Chen keluar, para murid dari rumah sakit utama semuanya bersemangat. Mereka mengenal Long Chen dengan sangat baik. Long Chen berkata bahwa dia akan memberi mereka keberuntungan, yang pasti merupakan keberuntungan yang luar biasa. Para murid dari cabang pertama, melihat kegembiraan para murid di rumah sakit utama, mau tidak mau menjadi bersemangat. Mereka juga ingin tahu keberuntungan seperti apa yang akan diberikan Long Chen kepada mereka. Sebagai anak takdir, setiap orang telah memasuki alam keabadian dan memenuhi syarat untuk membangkitkan penglihatan. Hanya dengan membangkitkan visi Anda dapat benar-benar mengerahkan kekuatan role takdir, dan Anda adalah anak-anak takdir yang sebenarnya. Saya tidak dapat menjamin bahwa Anda semua dapat membangkitkan visi takdir, tetapi saya dapat menjamin bahwa setidaknya setengah dari Anda akan dapat bangkit. Kata Long Chen. Apa? Begitu suara Long Chen jatuh, semua murid dari cabang pertama terkejut, dan Ye Ziwen bahkan lebih bersemangat. Din Long Chen, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Ledakan. Dengan lambayan tangan Long Chen, sebuah pohon besar yang menutupi langit muncul di atas kehampaan. Cabang dan daun yang tak berujung menutupi seluruh akademi. Di atas pohon besar, ribuan sinar matahari, ribuan warna cerah, dan potongan-potongan daun seperti kaca berkilauan. Seng Hui, ketika muncul, pembangkit tenaga listrik yang hadir semuanya tercengang dengan kemunculan pohon yang menutupi langit ini. Bab 5204, Penglihatan by Sishi. Pohon itu tingginya ribuan mil dan menutupi langit. Begitu muncul, seluruh akademi ditutupi dengan lapisan kemegahan warna-warni. Kecuali legion darah naga, semua orang memandangi pohon raksasa itu dengan kaget. Batangnya tembus pandang, dan sepertinya ada rune yang berenang di dalamnya. Daunnya seperti kaca, bersinar terang. Cahaya ilahi menyelimuti, dan semua orang terkejut. Pada saat itu, pancaran cahaya ilahi mengalir ke dalam jiwa mereka, perlahan-lahan menghilangkan semua emosi negatif mereka. Saat itu, mereka merasakan ombak yang mengaduk-aduk, membasu kotoran di jiwa mereka, membuat pikiran mereka kosong dan berdebu tidak ternoda. Pada saat ini, setiap orang memasuki kondisi halus, dan kebijaksanaan yang ditekan oleh emosi negatif seperti keinginan, kebencian, dan ketakutan muncul kembali. Bagi mereka, mereka tidak pernah memiliki kesempatan seperti itu sepanjang hidup mereka. Melihat ke belakang, mereka linglung. Sekarang, mereka sepertinya terbangun dari mimpi buruk, dan mereka dapat melihat dengan jelas dan melihat esensi dunia. Tentu saja, itu hanya perasaan. Di bawah kemegahan Seven Treasure Glaze Glass 3, kebijaksanaan orang meningkat, dan emosi negatif mereka ditekan. Banyak hal yang tidak dapat diketahui dapat diketahui dalam sekejap. Menemukan jalan. Itu tidak akan bertahan lama, Anda hanya punya tiga jam, cepatlah, komunikasikan visi takdir Anda sendiri, dan berusahalah untuk menemukan cara untuk membangkitkan visi tersebut dalam waktu tiga jam. Jangan lewatkan kesempatan ini, dan itu tidak akan pernah datang lagi. Kata Long Chen. Mendengar apa yang dikatakan Long Chen, para murid yang hadir akhirnya mengerti betapa jarangnya kesempatan ini, dan segera mulai bermeditasi dan mengomunikasikan roulette takdir mereka. Ini bukan pertama kalinya Legiun Darah Naga mendapat pencerahan di bawah pohon kaca berlapis tujuh harta karun. Sebelum Long Chen selesai berbicara, semua orang sudah mulai tenang. Kenaikan. Adapun para murid dari Sekte Galaksi, di roda takdir di belakang mereka, sedikit cahaya bintang muncul. Jelas, setelah mereka membangunkan penglihatan di masa depan, penglihatan itu pasti berhubungan dengan bintang. Kecuali para murid Legiun Darah Naga dan Sekte Galaksi, rolet takdir di belakang arogansi lainnya bermacam-macam, dengan berbagai warna dan berbagai pola muncul. Om. Tiba-tiba ruang itu sedikit bergetar, dan Long Chen terkejut. Dia mengikuti suara itu dan melihat titik emas di tengah roda takdir di belakang Bai Shishi. Begitu bintik emas muncul, seluruh aura Bai Shishi berubah dalam sekejap. Rambut panjangnya tidak berangin dan otomatis, dan bahkan Long Chen merasa sedikit gemetar di hatinya. Itu terlalu cepat. Saya tidak berharap pemahamannya menjadi begitu kuat. Long Chen tidak bisa membantu tetapi memuji di dalam hatinya. Pohon kaca berlapis tujuh harta karun dapat mencerahkan kebijaksanaan orang, tetapi pencerahan bukanlah peningkatan, itu hanya tambahan untuk menghilangkan rintangan yang mengganggu kebijaksanaan dan menekan kebijaksanaan. Misalnya, nilai kebijaksanaan seseorang adalah seratus, tetapi karena gangguan emosi dan keinginan, kebijaksanaan orang hanya dapat mencerminkan paling banyak enam puluh atau tujuh puluh, dan beberapa orang, karena terlalu banyak tekanan eksternal, memiliki terlalu banyak oksesi di dalam hati mereka. Dan kebijaksanaan mereka terlalu kuat, itu akan semakin ditekan, menyebabkan satu daun mengaburkan mata dan tidak ada gunung. Dan metode ajaib dari Seven Treasure Glaze Glass 3 adalah menghilangkan daun yang menghalangi mata, sehingga kebijaksanaan manusia dapat dikembalikan ke kondisi terkuatnya, yaitu seratus persen terbuka. Kurang dari setengah batang dupa telah berlalu, dan rolet takdir Bai Shishi telah merespons. Long Chen tidak menyangka bahwa gadis yang biasanya keras kepala, keras kepala, dan menyendiri ini memiliki bakat dan kebijaksanaan yang begitu tinggi. Long Chen memandang Bai Shishi, jembatan hidungnya yang tinggi dan lurus, bibir ceri yang sedikit terangkat dan sedikit tipis, semua menunjukkan dia yang sombong, kuat, tidak mau mengaku kalah. Karakter Mungkin karena karakter inilah dia menekan dan menutupi kebijaksanaannya. Melihat pipinya yang putih seperti batu giok yang indah dan leher angsa seperti batu giok, Long Chen merasakan sedikit sakit di hatinya. Dengan penampilan, pengalaman hidup, dan bakat Bai Shishi, saya tidak tahu berapa banyak pria yang rela menyerah di kakinya, berbakti dan berdedikasi, dan berakhir dari satu sampai akhir. Dia selalu membenci pria yang tidak cukup spesifik, tetapi sekarang dia bersedia melawan naluri hidup dan menyendiri. Pengorbanan dan rasa sakit yang dia alami berada di luar imajinasi Long Chen sebagai seorang pria. Long Chen menghela nafas panjang, menatap Bai Shishi dengan penuh kasih sayang, dan berkata pada dirinya sendiri, Aku, Long Chen, kebajikan dan kemampuan apa, akan menarik perhatian peri sepertimu, aku berhutang padamu, aku takut aku akan hidup selamanya ini belum selesai. Tiba-tiba, senyum manis muncul di sudut mulut Bai Shishi, dan hati Long Chen bergetar. Pada saat itu, Bai Shishi sepertinya mendengar kata hatinya, Om. Pada saat ini, rolet takdir di belakang Bai Shishi bergetar, bintik emas terus berkedip, dan kemudian bintik emas muncul satu demi satu. Satu, dua, tiga, sepuluh, ratusan. Segera, ratusan juta bintik emas muncul di seluruh rolet, seperti bintang emas, bintang perlahan menyatu, dan akhirnya sebuah sosok terbentuk. Sosok itu awalnya sangat buram, tetapi ketika titik-titik cahaya kemasan menyatu, pria itu berdiri tegak dengan tubuh panjang, pakaian berkibar, dan rambut panjangnya berkibar, menunjukkan tampang gagah berani. Siapa lagi pria itu bukan Bai Shishi. Penglihatannya ternyata miliknya sendiri. Long Chen terkejut. Tiba-tiba, Bai Shishi perlahan membuka matanya, dia menatap Long Chen, matanya penuh kelembutan, dan tiba-tiba sesosok muncul di depan Long Chen, penuh dengan batu giok harum untuk beberapa saat, Bai Shishi telah memeluk debu Long Chen dengan rat. Terima kasih, Bai Shishi melemparkan dirinya ke pelukan Long Chen, menangis kegirangan gelombang Shishi, apa yang terjadi padamu? Long Chen mengira Bai Shishi menangis kegirangan karena penglihatan yang terbangun, tapi sepertinya tidak. Terima kasih, karena bisa memperlakukanku seperti ini. Aku telah mendengar suaramu. Terima kasih telah memahamiku dan menyayangiku. Aku. Aku sangat bahagia. Bai Shishi memeluk Long Chen dengan rat, suaranya bergetar. Tersedak. Apakah kamu benar-benar mendengarnya? Long Chen juga terkejut. Ini agak terlalu luar biasa. Bai Shishi sebenarnya tahu apa yang dia pikirkan. Bai Shishi mengangguk. Dia memandang Long Chen dengan air mata berlinang dan berkata, Terima kasih telah memberi saya posisi yang sama dengan saudara perempuan saya. Sial. Aku akan mati. Melihat penampilan Bai Shishi, Long Chen bahagia, sakit hati, dan malu tanpa henti. Cinta ini, semakin aku berhutang. Long Chen mengintip kesekeliling. Untungnya semua orang sedang bermeditasi. Tidak ada yang melihat pemandangan ini. Bai Shishi menyadari bahwa dia telah kehilangan kesabaran, dan buru-buru menarik diri dari pelukan Long Chen, wajahnya yang cantik penuh dengan pemalu. Long Chen menatap pipi putih giok Bai Shishi Ying, dengan sedikit tetesan air mata, dan matanya yang indah memandang ke depan, seperti kembang sepatu, dan keindahannya tidak ada habisnya. Ditatap oleh Long Chen, Bai Shishi bahkan lebih pemalu, tetapi ada rasa manis di hatinya, dan dilihat seperti ini oleh seseorang yang dia cintai adalah kebahagiaan yang tak terlukiskan. Om. Tiba-tiba, terdengar suara yang tidak normal, Bai Shishi buru-buru menenangkan diri, dan mereka berdua melihat ke arah suara itu pada saat bersamaan. Mereka tahu bahwa orang lain telah membangunkan penglihatan itu, tetapi yang tidak mereka duga adalah penglihatan abnormal yang kedua terbangun. Orang gajah itu ternyata adalah Guoran. Bab 5205, Telur Penyusut Naga Malas. Long Chen dan Bai Shishi sama-sama tercengang saat melihat pola berbentuk naga di roda takdir di belakang Guoran. Orang ini ternyata adalah penglihatan kebangkitan kedua. Orang ini biasanya terlalu malas untuk mati. Selain bakatnya yang luar biasa dalam casting, dia selalu berada di dasar kultifasinya. Ternyata itu adalah penglihatan kebangkitan kedua, yang membuat Long Chen sangat mengaguminya. Sepertinya anak ini adalah seorang penyihir. Kami semua ditipu olehnya. Segera, dalam penglihatan di belakang Guoran, pola berbentuk naga yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan akhirnya menyatu menjadi naga raksasa. Begitu naga raksasa itu muncul, takdir Guoran melonjak ratusan kali dalam sekejap, dan nafas bahkan Long Chen tercengang. Namun, yang mengejutkan Long Chen dan Bai Shishi adalah naga raksasa dalam pandangan Guoran membuka mulutnya dan perlahan mengeluarkan bola. Begitu bola muncul, ia mulai dengan panik menyerap kekuatan langit dan bumi, dan akhirnya membentuk telur raksasa. Melihat pemandangan ini, Long Chen dan Bai Shishi tertegun. Bagaimana situasinya? Klik. Begitu telur raksasa itu muncul, naga raksasa itu benar-benar menggigit cangkang telur dan masuk ke dalamnya, dan kemudian cangkang telur itu pulih secara otomatis, dan naga raksasa itu benar-benar bersembunyi di dalam telur. Ini. Mulut Long Chen terbuka lebar. Begitu naga raksasa itu muncul, dia benar-benar menyembunyikan dirinya lagi. Kemudian, dalam penglihatan Guoran, hanya telur raksasa yang muncul, yang terlihat sangat lucu. Namun, di kubah, Rune yang tak terhitung jumlahnya beredar, menyerap kekuatan dari luar melalui penglihatan, dan mengirimkan energi ke dalam kulit telur secara terus-menerus. Cangkang telur terlihat sangat tipis pada awalnya, tetapi dengan suntikan kekuatan, cangkang telur tersebut secara bertahap menebal dan menguat, dan bahkan memiliki kilau logam. Dom dapat memberi orang tekanan tanpa akhir. Naga malas ini bersembunyi di dalam cangkang telur dan terus tidur, tapi cangkang telur itu adalah wadah yang sangat kuat yang dapat menyimpan energi dalam jumlah tak terbatas. Jelas, setelah naga malas itu menyelam, kulit telur memberi Guoran lai kekuatan yang dikandungnya, dan ia bisa tidur sendiri. Long Chen terdiam saat melihat ini. Monian sudah cukup malas. Akibatnya, naga malas ini telah mencapai tingkat kemalasan baru, menantang imajinasi orang tentang kemalasan. Orang ini memalukan bagi keluarga naga. Telur raksasa terbentuk, terus-menerus menyerap energi antara langit dan bumi. Kapasitas penyimpanannya sangat luar biasa. Long Chen tiba-tiba berpikir bahwa kekuatan tempur Guoran sepenuhnya bergantung pada baju besi di tubuhnya. Selama armornya cukup kuat, kuba ini dapat memberi Guoran aliran energi yang stabil. Dengan kerjasama keduanya, kekuatan Guoran tidak akan pernah habis. Ledakan Tiba-tiba roulette takdir orang lain di kejauhan terus bergetar, membuat raungan keras, suara itu mengejutkan Bai Shishi. Ketika dia melihat pemilik penglihatan itu, Bai Shishi terkejut. Orang itu tidak lain adalah Yue Zifeng. Yue Zifeng belum mengalami pembaptisan kolam ilahi, dia juga belum memakan buah takdir, tetapi ketika dia dipromosikan ke alam abadi untuk melewati malapetaka, dia dengan aneh membangkitkan roulette takdir. Sekarang destini roulette di belakangnya terus bergetar, seolah-olah sepasang tangan besar yang tak terlihat meremasnya dengan keras, seluruh destini roulette mulai perlahan berubah bentuk, dan di atas destini roulette, sebuah sedikit retak. Roulette takdirnya akan meledak. Seru Bai Shishi. Jangan takut, inilah yang diinginkan Sifeng. Longchen tidak panik ketika melihat gambar ini, menghibur Bai Shishi. Mengapa dia melakukan ini? Bai Shishi bingung. Longchen berkata, itu adalah jebakan takdir. Sebagai seorang pembudidaya pedang, Sifeng ingin melampaui segalanya. Jalan surga memberinya roulette takdir, yang setara dengan membelenggu dirinya. Roulette of Destiny adalah peluang besar bagi orang lain, tetapi bagi Sifeng, itu seperti menjebaknya di penjara. Munculnya roulette of destiny meningkatkan kekuatan tempur Sifeng beberapa kali bahkan puluhan kali lipat dalam sekejap. Penggarap pedang umum telah merasakan manisnya dan tidak akan pernah bisa hidup tanpanya. Tapi dengan itu, Kendo Sifeng akan dicap dengan lambang surga, dan dia tidak akan pernah bisa lepas dari surga. Oleh karena itu, jika dia ingin bebas dari belenggu, dia perlu menerobos roda takdir dan melepaskan diri dari belenggu takdir. Petik 2. Ledakan. Begitu suara Longchen jatuh, ada ledakan, dan penglihatan di belakang Yue Sifeng meledak, berubah menjadi pecahan takdir yang tak ada habisnya. Om. Tiba-tiba, tangan Yue Sifeng membentuk segel, dan pecahan takdir yang tersebar di punggungnya tidak menyebar begitu banyak, tetapi berkumpul bersama di bawah tarikan Yue Sifeng, secara bertahap membentuk pedang panjang. Pedang panjang itu hancur, dan bekas penyambungannya terlalu jelas. Namun, dengan tarikan Yue Sifeng, pedang panjang itu terus menyatu. Bai Xishi tertegun. Meskipun dia tahu bahwa Yue Sifeng menakutkan, dia tidak menyangka Yue Sifeng begitu ketakutan sehingga dia akan menghancurkan roda takdir dan menyingkat visi baru sesuai dengan keinginannya. Yue Sifeng terlalu mendominasi. Boom-boom-boom. Pada saat ini, rolet takdir di belakang Gu Yang, Liki, Song Mingyuan, Xia Chen, Bai Xiao Le dan lainnya juga mulai bergetar. Jelas, visi mereka akan segera terbangun. Penglihatan di belakang Gu Yang, Liki, dan Song Mingyuan bergetar, pola naga muncul, dan darah melonjak. Meskipun mereka tidak tahu apa penglihatan mereka, Long Chen tahu bahwa penglihatan mereka pasti telah disuntik dengan jiwa naga. Yang seharusnya berbentuk naga. Meskipun Xia Chen juga memiliki darah naga dan rune berbentuk naga kental, tetapi di tepi penglihatannya, ada rune tahu, yang menerangi seluruh lingkaran rolet takdir. Di roda takdir Bai Xiao Le, dua mata muncul, dan berbagai pola muncul di mata. Bahkan Long Chen tidak berani menatap polanya sepanjang waktu gelombang sangat mudah untuk dituntun ke halusinasi. Dengan munculnya dua mata, roda takdir tiba-tiba bergetar, melahirkan sepasang mata lagi, lalu sepasang mata lagi. Ketika sepasang mata kedelapan muncul, baik Long Chen maupun Bai Xishi tidak berani melihatnya. Setiap pasang mata saja akan membuat orang melompat. Ketika begitu banyak mata muncul, itu akan membuat orang pusing. Sangat aneh. Boom-boom-boom. Dengan berlalunya waktu, setelah setengah jam, roda takdir telah menunjukkan postur mekar di mana-mana, dan semakin banyak orang, penglihatan mulai terbangun. Xishi, apakah penglihatanmu memiliki nama? Long Chen bertanya. Ini masih awal. Kebangkitan visi takdir dibagi menjadi tiga tahap. Kita sekarang berada dalam kebangkitan awal. Visi kebangkitan awal mengharuskan kita untuk terhubung dengan visi dan berkomunikasi satu sama lain. Ketika keduanya cocok bersama sampai batas tertentu, itu akan memasuki kebangkitan yang dalam. Saat itu, visi saya akan memasuki tahap pertumbuhan yang cepat. Jika kekuatan saya dapat menahan kekuatannya dan mencapai keseimbangan, kami akan membangunkan yang baru. Kekuatan supranatural. Ketika kebangkitan yang dalam berakhir, itu adalah kebangkitan yang lengkap. Penglihatan setelah kebangkitan total akan memberitahu kita namanya. Hanya dengan menyebut namanya dapat dianggap sebagai perpaduan yang lengkap. Bai Xishi tertawa. Sangat rumit. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Long Chen. Namun, bagian tersulit dari membangkitkan visi adalah langkah pertama. Sisanya tergantung pada waktu dan kesabaran, tetapi bahkan jika itu adalah kebangkitan awal, kekuatanku masih bisa meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Wishi Bai Xishi sedikit bersemangat. Sangat kuat. Long Chen terkejut. Bab 5206 banding 8 Star Wars adalah awal dari kehidupan. Melihat penampilan kaget Long Chen, Bai Xishi tersenyum, aku ingin menjadi lebih kuat, kata saudari King Xuan, biarkan aku menjagamu dengan baik selama dia tidak ada. Yu King Xuan bermaksud untuk memahami patung Dan Zhu di Akademi. Dia tidak tahu bahwa patung itu sendiri seribu generasi yang lalu, dan dia tidak tahu bahwa yang disebut Dan Zhu adalah Kaisar Dan. Tidak ada yang berani menyebut dirinya Kaisar, jadi dia hanya bisa digantikan oleh Dan Zhu. Yu King Xuan tahu bahwa Long Chen akan bergegas ke hutan belantara besar, dan juga tahu bahwa sebelum pergi ke hutan belantara besar, dia harus pergi ke wilayah Naga, tetapi dia selalu merasa ada sesuatu yang memanggilnya di patung ini, dan dia tidak bodoh, bagaimana mungkin dia tidak melihatnya Long Chen menyembunyikan sesuatu darinya. Meskipun dia tahu bahwa Long Chen tidak mengatakan ada alasan baginya untuk tidak mengatakannya, dan juga tahu bahwa Long Chen sangat mencintainya, tetapi dia tidak dapat menahan naluri itu, jadi dia ingin memahaminya di sini. Dia juga enggan meninggalkan Long Chen, jadi dia menyuruh Bai Shishi untuk merawat Long Chen dengan baik. Bai Shishi mengira Yu King Xuan marah pada saat itu, tetapi sekarang dia dengan senang hati menerima misi mulia ini. Ledakan. Pada saat ini, terdengar ledakan keras, dan Bai Shishi berseru. Dia melihat pedang raksasa yang terintegrasi penuh di belakang Yue Zifeng pecah berkeping-keping. Apakah kamu gagal? Suara Bai Shishi bergetar. Jika dia gagal, pukulan ke Yue Zifeng pasti sangat besar. Tidak, ini rencana awalnya, orang ini sangat mesum. Long Chen melihat pecahan pedang panjang, yang perlahan menyatu ke dalam tubuh Yue Zifeng. Long Chen awalnya berpikir bahwa Yue Zifeng akan memampatkan roulette takdir menjadi senjata, mengendalikannya sepenuhnya, dan menggunakannya untuk digunakan sendiri. Tapi saya tidak menyangka bahwa roulette takdir akan dikompresi menjadi senjata, kemudian dihancurkan, dan menyatu dengan diri sendiri, sehingga kekuatan takdir akan menjadi bagian dari tubuh. Ini adalah semacam kendali tertinggi. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk berpikir, untungnya orang ini adalah saudaranya sendiri, jika ada musuh seperti itu, itu akan mengerikan. Ledakan. Semakin banyak orang yang sadar akan visi tersebut. Setelah Bai Shishi bersemangat, dia menjadi tenang dan mulai bermeditasi lagi. Memanfaatkan waktu ini untuk menenangkan diri, dia mengkonsolidasikan kekuatannya yang meroket karena kebangkitan penglihatan. Long Chen tidak menganggur, yang lain membangkitkan penglihatan, dia mulai mempelajari volume ke-8 dari Sutra Brahma Agung, meskipun Long Chen telah mempelajari volume ke-8 dari Sutra Brahma Agung, tetapi pada saat itu Long Chen dalam keadaan kemarahan, banyak prosesnya telah hilang, dan dia perlu melakukan konsolidasi ulang. Dalam benak Long Chen, Rune muncul satu demi satu, tetapi Long Chen tidak berani melafalkannya, karena sekali dibaca, kekuatan api antara langit dan bumi akan dipanggil dalam sekejap, yang akan memengaruhi persepsi semua orang. Pada saat ini, Long Chen menjadi tenang, melihat Rune dengan hati-hati, dan melafalkan dalam hati. Akibatnya, setelah melafalkan beberapa kata, Long Chen tiba-tiba merasakan darahnya melonjak, niat membunuhnya meningkat, dan dia segera berhenti. Volume ke-8 Sutra Brahma saya penuh dengan kekuatan penghancur. Jika Anda tidak menggunakannya atau menggunakannya, Anda akan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Itu tidak akan pernah mati. Melihat postur ini, jika seluruh volume Sutra Brahma Agung dibacakan, semua kekuatan api Huo Linger dan saya akan benar-benar habis. Sayangku, bukankah ini akan binasa bersama musuh? Jantung Long Chen berdetak kencang. Dia tidak berani membacanya diam-diam, tetapi dia membaca kitab suci lengkap. Dia diam-diam menghitung bahwa, menurut metode superposisi ini, ketika kitab suci terakhir selesai, semua kekuatannya dan Huo Linger akan diambil. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa di bawah restu dari keinginan untuk menghancurkan, hukum langit dan bumi harus tunduk pada Long Chen. Selama suara Long Chen dapat mencapai, semua elemen api akan dipanggil. Energi antara langit dan bumi akan ribuan kali lipat dari gabungan Long Chen dan Huo Linger. Jika Long Chen meledakkannya, Long Chen tidak dapat membayangkan tingkat kekuatan apa yang akan terjadi. Tidak? Mari kita lihat apakah kita bisa melakukannya dalam beberapa bagian, kalau tidak kita akan mati bersama. Hati Long Chen sangat menakjubkan, volume ke-8 dari Sutra Brahma Agung tidak dapat dimainkan seperti ini. Long Chen terus mencoba, mencoba melakukan segmentasi di bawah suku kata yang berbeda. Saya harus mengatakan bahwa dengan restu dari Seven Treasure Glaze Glass 3, akan sangat mudah untuk memahami apapun. Long Chen hanya gagal belasan kali, dan berhasil menemukan simpul paragraf pertama. Paragraf tulisan suci ini menempati sepertiga dari seluruh tulisan suci. Long Chen memperkirakan bahwa itu harus sesuai dengan apa yang dapat dia tanggung. Dalam jangkauan, Long Chen melanjutkan penelitiannya dan dengan cepat menemukan simpul kedua. Yang mengejutkan Long Chen adalah simpul kedua hampir persis dua per tiga dari tulisan suci. Namun, menurut perkiraan Long Chen, jika dua bagian kitab suci dibacakan bersama, kekuatan yang menakutkan tampaknya telah melampaui kendalinya. Jika seseorang tidak bisa melakukannya dengan benar, dia akan mati, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Paragraf kedua, mari kita simpan. Adapun semua kitab suci, lupakan saja. Gunakan semuanya, dan kamu harus mengambil sepuluh nyawa. Untuk seluruh bagian kitab suci, Long Chen tidak akan mempertimbangkannya untuk saat ini. Kekuatan kehancuran yang mengerikan akan menghancurkannya bersama. Setelah Sutra Brahma Agung tidak dipertimbangkan, Long Chen mulai memahami tubuh pertempuran bintang delapan. Long Chen hampir tidak bisa memanggil tubuh pertempuran bintang delapan, tetapi masih ada banyak kekurangan. Ketika delapan bintang terhubung membentuk cincin bintang, hubungan di antara mereka masih stagnan, dan aliran kekuatan bintang tidak cukup lancar di beberapa tempat. Yang paling penting adalah cacat semacam ini tidak hanya akan berdampak serius pada kekuatan tubuh tempur bintang delapan, tetapi juga menyebabkan beban yang sangat besar pada tubuh, dan jika salah, itu akan melukai diri sendiri. Dengan restu dari Seven Treasure Glaze Glass Tree, Long Chen dengan cepat menemukan alasannya, masalahnya adalah bintang kedelapan. Ni Chong Xing dibentuk oleh Long Chen yang dipadatkan dengan Ni Chong Dan, serta kekuatan api langit dan guntur langit yang besar, meskipun, ketika delapan bintang terhubung, kekuatan api langit dan guntur langit akan langsung menembus seluruh bintang cincin. Namun, kecuali bintang kedelapan gelombang tujuh bintang lainnya tidak memiliki keintiman dengan kekuatan Tian Huo dan Tian Lei, dan tingkat kesesuaiannya sangat rendah, yang menyebabkan penyumbatan transmisi kekuatan nirvana. Ketika masalah ditemukan, semuanya menjadi sederhana. Long Chen mulai memperkenalkan kekuatan guntur dan api ke bintang lain untuk membentuk benih guntur dan api, sehingga mereka juga memiliki kekuatan ini. Dengan cara ini, mereka tidak lagi menolak guntur dan api. Kekuatan Tidak butuh waktu lama, delapan bintang Long Chen terhubung ujung ke ujung, dan energinya terhubung, dan tidak ada jejak stagnasi. Saat ini, delapan bintang bertarung tanpa cacat. Ledakan Saat Long Chen bersemangat, tiba-tiba ada suara keras, yang membangunkan Long Chen. Long Chen keluar dari keadaan tertutup, dan tiba-tiba melihat bayangan yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dan bergegas menuju Akademi. Akademi Lingkiau tadi penghalang yang didirikan telah ditembus oleh Cakarnaga. Tekanan dari jalan kekaisaran yang luas datang, dan seluruh dunia sepertinya dihancurkan, dan nafas kematian memenuhi seluruh Akademi dalam sekejap. Serangan musuh Ada kekacauan di Akademi Lingkiau, dan seseorang berteriak ketakutan. Ledakan Cakarnaga yang menghancurkan pesona Akademi Lingkiau menyerang lagi. Cakarnaga besar menutupi seluruh Akademi, dan pada saat yang sama, terdengar gemuruh yang menggelegar. Long Chen, kamu yang membunuh ribuan pisau, berani membantai kesombongan klan Minglongku, hari ini orang tua ini akan membantaimu di seluruh halaman. Legiun Darah Naga Bertarung Melihat serangan Cakarnaga, kekuatan kekaisaran gelisah, dan debu naga membanting, seperti sambaran petir, bergegas ke langit, terlambat untuk memanggil tubuh pertempuran bintang delapan, menembaknya dengan satu telapak tangan, sisik naga menutupi seluruh tubuh, dan teks karakter silang muncul di telapak tangan. Cakarnaga sembarangan Bab 5207 Banding 8 Dewa Domain Ledakan Dengan dentuman keras, tangan besar Long Chen menamparkan Cakarnaga yang menutupi langit, alam semesta bergema, kehampaan retak, dan raungan datang dari hujan darah yang tak ada habisnya. Suara raungan adalah pemilik Cakarnaga, hanya untuk melihat Cakarnaganya dihancurkan oleh telapak tangan Long Chen. Klan Minglong sangat berani. Jika Anda berani datang ke Akademi Lingkiau saya untuk menjadi liar, apakah Anda tidak takut saya akan menghancurkan klan Minglong Anda? Long Chen memandangi kehampaan dan suaranya mengguncang langit. Ledakan Pada saat ini, di antara pecahan pesona yang meledak, satu persatu siluet muncul seperti hantu. Ketika pembangkit tenaga listrik ini muncul, bahkan dengan ketenangan Long Chen, pupil mereka tidak bisa menahan diri untuk menyusut. Ya Tuhan! Di alun-alun, para murid Akademi melihat sosok itu, merasakan aura menakutkan mereka, dan kulit kepala mereka mati rasa. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya telah menyerang, dan yang terburuk dari mereka adalah orang bijak surgawi berotak lima. Orang yang baru saja diserang Long Chen adalah penguasa manusia setengah langkah dari klan Minglong. Long Chen menggunakan segel darah kaisar, sebuah gerakan yang sangat menekan semua makhluk naga. Meskipun kaisar setengah langkah dari keluarga Minglong menakutkan, dia masih menderita kerugian besar. Long Chen baru saja akan mengejar kemenangan dan membunuh orang itu. Ketika dia melihat begitu banyak orang kuat muncul, wajah Long Chen berubah. Anak telah berubah. Ledakan. Pada saat ini, darah besar melonjak ke langit, Long Chen sangat gembira, dan penguasa istana mengambil tindakan. Om. Namun, pada saat penguasa istana pecah dari langit, gambar dewa muncul di atas kehampaan, menyelimuti penguasa istana. Ketika dia melihat gambar dewa, seru Long Chen. Peta dewa terdiri dari delapan peta. Dia mengenali salah satu peta, yang memiliki dunia tergambar di atasnya, persis seperti apa wilayah langit dingin itu. Aku sudah lama menunggumu, biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa menembus peta dewa delapan domain ini yang mengumpulkan kekuatan dari delapan domain Brahma. Kekosongan bergetar, delapan sosok muncul pada saat yang sama, dan aura kekaisaran yang luas beredar. Kedelapan orang ini ternyata adalah delapan pembangkit tenaga manusia tingkat kaisar. Dan mereka mengenakan kostum Brahma Pilfali, dan seluruh tubuh mereka penuh dengan kepercayaan pada kecemerlangan ilahi. Masing-masing dari delapan orang memegang sudut sosok ilahi delapan domain. Jelas, mereka telah mempersiapkannya sejak lama, menunggu penguasa istana muncul. Begitu penguasa istana muncul, dia diselimuti peta ilahi dari delapan domain. Sosok penguasa istana menghilang seketika, dan dia sebenarnya termasuk dalam peta dewa. Ketika penguasa istana terjebak dalam jebakan, hati Longchen tiba-tiba tenggelam. Serangan musuh telah dipersiapkan dengan baik, dan tidak ada pilihan terakhir. Jelas, ini adalah serangan yang direncanakan lama. Ledakan. Tiba-tiba, seluruh akademi bergetar. Pedang panjang itu didirikan di atas Akademi Lingkiao, dan kekuatan ilahi sangat mengejutkan. Bai Letian memanggil pedang ilahi Lingkiao pada saat kritis. Namun, begitu pedang ilahi Lingkiao muncul, di atas sembilan langit, gambar dewa beredar, menutupi seluruh langit. Dewa Brahma. Hati Longchen membeku. Sosok dewa Brahma Longchen telah melihat terlalu banyak, tetapi ini adalah pertama kalinya Longchen melihatnya. Di atas sosok dewa Brahma, ada hantu Brahma. Jelas, gambar level sosok dewa ini, Longchen belum pernah terlihat sebelumnya. Ledakan. Cahaya ilahi dari Lingkiao Excalibur bergerak, menembus ke langit, dan berpusat pada peta ilahi Brahma, peta ilahi Brahma bergetar hebat, rune berputar-putar, dan kekuatan keyakinan beredar, menentang kekuatan ilahi dari pedang ilahi Lingkiao. Tidak, mereka akan menggunakan kekuatan keyakinan untuk melawan kekuatan keberuntungan. Wajah Bai Letian berubah, Lingkiao Excalibur adalah artefak keberuntungan, tetapi Akademi Lingkiao saat ini, halaman utama, dalam periode penurunan, menggunakan kekuatan keberuntungan melawan kekuatan keyakinan sangat tidak menguntungkan, dan untuk sementara waktu, tidak mungkin menembus peta dewa Brahma. Tuan Din, buka penghalang dan lindungi semua orang berdasarkan pedang ilahi Lingkiao. Longchen berteriak keras. Sebelum lawan bergerak, mereka telah menghitung dua kartu terkuat Akademi Lingkiao, satu adalah penguasa istana, dan yang lainnya adalah Excalibur. Mereka semua membuat pengaturan sebelumnya. Akademi Lingkiao dalam bahaya. Ledakan. Tepat ketika semua orang panik, ada suara keras dari peta dewa delapan wilayah di kejauhan, seluruh dunia bergetar hebat, dan Longchen buru-buru melihat kekejauhan. Of. Delapan kaisar manusia yang kuat memegang peta ilahi dari delapan wilayah menyemprotkan darah pada saat yang sama, dan wajah mereka menunjukkan ketakutan. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Master Kuil terjebak dalam peta dewa, dan itu sangat menakutkan. Resistensi. Melihat adegan ini, Longchen sangat gembira. Delapan kaisar kuat yang memegang peta dewa delapan wilayah mungkin tidak dapat menekan penguasa istana. Selama mereka bertahan sampai penguasa istana membuka segelnya, semuanya akan berakhir. Delapan pusat kekuatan penguasa manusia agung berteriak pada saat yang sama, penglihatan humanoid di belakang mereka terbuka lebar, tidak berani untuk ceroboh, dan sepenuhnya mendukung peta dewa delapan wilayah. Semua orang di Akademi Lingkiao, segera kembali ke Lingkiao Square. Longchen berteriak keras, dan sebelum musuh melakukan tembakan penuh, dia harus fokus melindungi semua orang. Ketika mendengar panggilan Longchen, orang-orang kuat dari seluruh Akademi bergegas ke lapangan Lingkiao, tetapi beberapa orang terpana oleh pemandangan ini, melihat begitu banyak orang kuat di atas kepala mereka, mereka mengabaikan panggilan Naga Chen, dia langsung melarikan diri ke di luar Akademi. Namun, orang-orang ini baru saja kabur dari Akademi. Ketika mereka melihat sosok tak berujung di kejauhan, mereka langsung ketakutan. Mereka menyadari saat ini bahwa seluruh Akademi telah diblokir, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Mereka segera berbalik dan melarikan diri ke Akademi Lingkiao, tetapi begitu mereka berangkat, Akademi menerima perintah dari delapan kaisar yang kuat. Master balai di segel, pedang suci Lingkiao di kunci, dan semua orang menembak bersama untuk menghancurkan Akademi Lingkiao dengan kecepatan tercepat gelombang boom. Mengikuti perintah lelaki tua itu, pembangkit tenaga listrik di pinggiran bergegas ke Akademi Lingkiao seperti air pasang. Boom-boom-boom. Aura mereka meletus, menghancurkan bebatuan, dan orang-orang kuat yang ingin melarikan diri kembali ke Akademi dihancurkan menjadi bubuk dalam lolongan keputusasaan. Kenapa ada begitu banyak orang? Guoran juga dianggap militan, tetapi melihat begitu banyak pria kuat, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Di antara pembangkit tenaga listrik ini, ada ras yang tak terhitung jumlahnya seperti ras manusia, ras monster, ras iblis, ras Pluto, ras naga, ras darah, dan sebagainya. Orang-orang kuat ini semuanya berada di atas pembangkit tenaga listrik Sanmai Tian Sheng, yang jarang terlihat di hari kerja. Kaisar setengah langkah, ada ratusan ribu. Mereka menyerang dengan niat membunuh tanpa akhir, dan bahkan legiun darah naga, yang terbiasa melihat pertempuran besar, mau tidak mau gemetar. Orang-orang kuat lainnya ngeri menemukan bahwa, di bawah pengaruh paksaan mereka, mereka bahkan bergerak. Tidak bisa bergerak. Om. Pada saat ini, sarung pedang muncul di alun-alun, dan di aula lingkiau yang bergetar, sebuah alam yang berpusat pada mereka, dengan cepat terbuka, dan menyelimuti semua orang. Panggilan. Pesona kecil juga ingin menghentikan kita. Itu hanya angan-angan, Long Chen, kamu membunuh iblisku, dan hari ini kami akan menghancurkan seluruh keluargamu. Seorang kaisar setengah langka iblis, memegang pedang ajaib, dia bergegas menuju penghalang, wajahnya biru dan bertaring, dan dia ganas seperti hantu. Melihat wajahnya yang mendekat dengan cepat, para murid akademi berteriak ngeri. Ledakan. Ketika pedang ajaib hendak menyentuh penghalang, sebuah tangan besar meraihnya. Bab 5208, legiun darah naga yang tak terkalahkan. Tangan besar pria itu berlumuran sisik naga berwarna darah. Long Chen memanggil darah naga dan muncul di depan orang. Long Chen memegang pedang ajaib dengan satu tangan, rambutnya yang panjang berkibar, dan juga berwarna darah di belakangnya melayang, seperti dewa naga yang turun ke dunia, sombong selama sembilan hari. Ketika para murid akademi pertama melihat pemandangan ini, darah mereka mendidih. Pada awalnya, mereka berdiri di hadapannya, dan mereka sangat takut pada Long Chen. Sekarang, ketika Long Chen berdiri bersama mereka, pada saat itu, Long Chen memberi mereka rasa aman yang tak ada habisnya. Hancurkan aku di seluruh pintu. Ini nafas yang besar, saya akan melihat apa yang bisa Anda bunuh. Long Chen mendengus dan tiba-tiba menendang. Kaisar manusia setengah langkah dari ras iblis melihat bahwa Long Chen meraih pedang panjang dan mencoba merebutnya kembali, tetapi dia tidak bergerak sama sekali. Dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Debu ditendang. Saat ini, dia memegang pedang dengan kedua tangan. Jika dia melawan dengan satu tangan, pedang panjang itu kemungkinan besar akan diambil oleh Long Chen dalam sekejap. Dia menggertakkan giginya tiba-tiba, amarahnya meresap ke dalam dantiannya, dan energi iblis yang tak berujung terkondensasi di perut bagian bawahnya. Dengan perisai darah iblis, dia akan menggunakan perisai untuk menahan tendangan Long Chen, dan menghancurkan tangan besar Long Chen dengan kekuatan kaisar. Ledakan. Dengan ledakan keras, perisai pembangkit tenaga iblis gagal memblokir tendangan Long Chen. Tubuh bagian bawah ditendang oleh Long Chen, dan kabut darah memenuhi langit, hanya menyisakan tubuh bagian atas. Saya tidak menyangka bahwa setelah kekuatan delapan bintang dibuka, itu akan benar-benar meningkatkan tubuh fisik saya. Long Chen juga terkejut. Pembangkit tenaga iblis di depannya bukanlah dua kaisar manusia setengah langkah dari Akademi. Dia adalah master sejati, bahkan lebih kuat dari hantiannya. Jika Long Chen berada di Cold Sky Territory, tendangan ini bahkan tidak akan mengancam orang ini. Long Chen telah merencanakan untuk menggoyangkan nafas dan mengambil pedang panjangnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa satu tendangan akan membunuhnya. Tubuh bagian bawahnya menendang keluar. Baru pada saat itulah Long Chen menyadari bahwa kekuatan delapan bintang tanpa sadar telah meningkatkan kekuatan daging dan darahnya. Meski kekuatan bintang tidak digunakan, kekuatan kaki ini masih bisa menendang di bawah darah naga. Kekuatan yang begitu menakutkan. Of! Long Chen menendang tubuh bagian bawah orang kuat iblis dengan satu kaki, dan tiba-tiba merasa bahwa kekuatan orang kuat iblis itu menghilang. Dia memegang pedang di tangannya dan menebas dengan tajam. Terbelah dua oleh pedang Long Chen. Long Chen membunuh pembangkit tenaga iblis dengan pedang, membalikkan pedang panjang, dan melemparkannya ke kejauhan. Meledak. Long Chen meraung di langit, saudara-saudara legion darah naga, saatnya menunjukkan taringmu dan menunjukkan kekuatan yang membuat takut seluruh dunia. Legiun darah naga akan menjadi legiun pertama dalam sembilan hari dan sepuluh tempat. Perlihatkan pedang panjangmu, potong kepala musuh, gunakan darah mereka untuk mewarnai baju kita menjadi merah, dan gunakan duka mereka untuk menyusun apa yang hanya milik kita pertempuran nyanyian pujian. Membunuh. Petik 2 Suara Long Chen bergema di antara langit dan bumi, dan semua dunia bergetar karenanya. Suara Long Chen seperti terompet perang yang ditiup oleh kaisar sendiri. Membunuh. Prajurit berdarah naga meraung ke langit, langit dan bumi meraung, alam semesta berubah warna, dan semua orang mencabut pedang mereka, jadi mereka keluar dari pesona tanpa ragu-ragu. Ya, tapi niat bertarung yang mengerikan itu. Ledakan. Dalam raungan Long Chen, sebuah pukulan meledakan perisai pembangkit tenaga manusia tingkat kaisar setengah langkah, dan tangannya menembus dada lawan. Mengendus. Itu adalah binatang raksasa berbentuk manusia yang dicabik-cabik menjadi dua bagian oleh Long Chen. Adegan berdarah itu menakutkan, tetapi di mata para murid akademi, itu membuat darah mereka mendidih. Of. Long Chen baru saja merobek kaisar manusia setengah langkah, dan kepala seukuran gunung di kejauhan jatuh dari udara, dan darah naga mengalir seperti air terjun. Itu. Orang-orang terkejut, mata mereka tertarik, mata mereka menjauh dari Long Chen, dan mereka tiba-tiba melihat seorang pria dengan pedang panjang berdiri di atas mayat naga tanpa kepala di atas sembilan langit. Tidak jelas. Of. Tiba-tiba, troll gemetar. Dari tengah alisnya ke selangkangan, sebuah retakan muncul, dan retakan itu terpisah. Kali ini, orang bisa dengan jelas melihat penampakan sosok itu. Yue Zifeng. Orang-orang berseru, para murid cabang tidak tahu tentang Yue Zifeng sebelumnya, dan mereka tidak peduli dengan orang ini sebelum Long Chen muncul. Setelah Long Chen mengambil alih akademi, para murid cabang mulai memperhatikan legion darah naga, dan baru kemudian mereka tahu siapa keempat komandan itu. Dan ketika Yue Zifeng memenggal dua kaisar manusia setengah langkah berturut-turut, mereka benar-benar terpana. Mereka tidak pernah berpikir bahwa legion darah naga, yang selalu mereka anggap remeh sebelumnya, sebenarnya menyembunyikan karakter yang begitu menakutkan. Uf-puf. Ketika mereka hanya melihat penampilan Yue Zifeng, orang-orang Yue Zifeng telah menghilang, berkedip beberapa kali berturut-turut, dengan setiap pedang ditebas, pasti ada pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar manusia setengah langkah yang terbunuh, satu pedang dan satu, sama sekali tidak sia-sia. Setengah langkah pembangkit tenaga listrik penguasa manusia yang menakutkan, di depannya, seperti memotong melon dan sayuran, dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ledakan Ada ledakan yang menghancurkan bumi, dan sesosok yang mengenakan baju perang muncul, dan pedang itu jatuh dari langit, secara paksa menjatuhkan setengah langkah penguasa manusia ke dalam darah, dan senjata di tangannya dihancurkan secara paksa. Wow, kapan aku menjadi begitu kuat? Teriak Guoran dengan penuh semangat. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia terbangun dengan penglihatan itu. Dia hanya merasa tertidur dalam keadaan linglung ketika dia tercerahkan. Ada kubah tambahan. Energi telur raksasa ini tidak ada habisnya, seolah tidak akan pernah habis. Semua bagian dari baju perangnya dihidupkan ke kondisi terkuat, dan dia tidak bisa merasakan konsumsi roda takdir. Tahukah Anda, setelah membangkitkan Roulette of Destiny gelombang battle armor Guoran mulai berubah, menggunakan kekuatan takdir sebagai bahan bakar untuk menggerakkan armor perangnya. Awalnya, baju perangnya dibangun atas dasar energi yang terus dipasok oleh roulette takdir. Menurut standar aslinya, jika armornya diaktifkan setengahnya, dia bisa bertarung paling banyak untuk satu batang dupa. Aktifkan 80%, Anda bisa bertarung selama 10 napas waktu. Jika Anda mengaktifkan semuanya, Anda dapat bertahan paling banyak untuk satu nafas, dan energi di roda takdir akan habis dalam sekejap. Namun, saat ini, dia menemukan bahwa energi dalam roda takdir hampir tidak ada habisnya, seperti menggunakan tabung bambu untuk memompak air di laut, dan dia tidak dapat melihat konsumsinya sama sekali. Dengan penemuan ini, Guoran sangat bersemangat hingga dia hampir menari di tempat. Dia memegang pedang dan menebas dengan liar berjatuhan, tapi itu tidak bisa menyebabkan banyak kerusakan padanya. Setelah mendapatkan penemuan ini, Guoran tiba-tiba menjadi tidak bermoral. Jika dia tidak ingin memerintahkan tim untuk bertarung, dia akan menyerbu ke tengah musuh saat ini. Yue Zifeng, Guoran, Xia Chen, Gu Yang, Li Qi, Song Mingyuan, Bai Xiaole dan lainnya didistribusikan di sekitar penghalang, menggunakan mematikan yang paling kuat untuk menghancurkan lawan mereka dan menciptakan penyangga untuk ruang Dragon Blood Warriors. Yue Zifeng dan yang lainnya terlalu menakutkan. Mereka membunuh musuh dalam sekejap dan tertangkap basah. Tuduhan itu terputus, dan serangan itu tiba-tiba melambat. Dengan perlambatan ini, legion darah naga menyelesaikan formasi dalam sekejap dan seluruh formasi dikerumuni. Dikelilingi. Ketika dia melihat bahwa formasi pertempuran legion darah naga telah selesai, Long Chen tiba-tiba bergegas menuju delapan penguasa manusia agung di kejauhan seperti sambaran petir. Bab 5209, Tombak Neraka. Long Chen melihat bahwa situasi di sini telah stabil dan dia segera bergegas ke delapan penguasa manusia yang kuat di lembah Pilbrahma. Long Chen dapat melihat bahwa delapan orang ini telah menuangkan semua kekuatan mereka ke dalam peta dewa delapan domain. Untuk menjebak penguasa istana, mereka telah berusaha sekuat tenaga. Jika Long Chen menyerbus satu orang saat ini, akan mudah untuk menghancurkan salah satunya ditimbulkan kembali, dan jika Anda melakukannya dengan benar, Anda dapat membunuh satu. Saya harus mengatakan bahwa penguasa istana terlalu kuat. Upaya gabungan dari delapan penguasa manusia agung, bersama dengan bantuan peta dewa delapan wilayah, hampir tidak dapat menekan penguasa istana. Long Chen telah memikirkannya, bahkan jika dia tidak dapat membahayakan mereka. Selama mereka diganggu, penguasa istana dapat mengambil kesempatan untuk melanggar larangan dalam sekejap. Namun, saat Long Chen bergerak, kehampaan tiba-tiba terbuka, dan kemudian empat raksasa hitam muncul di depan semua orang. Itu adalah tombak yang menutupi langit. Ujung tombaknya saja sudah sebesar gunung. Ujung tombak menembus kehampaan, perlahan-lahan muncul, dan dewa yang membangkitkan rambut memancar. Itu tombak neraka. Long Chen melihat tombak besar dan tidak bisa menahan teriakan, cepat dan hentikan mereka. Itu adalah musuh dari semua pesona. Long Chen tidak peduli untuk menyerang delapan kaisar besar, dan ketika dia melihat tombak muncul, dia bergegas menuju tombak seperti sambaran petir, memegang kuali Qian Kun dan menghancurkannya ke arah tombak. Pada saat yang sama, Long Chen, sisi lain, memegang kuali Yao Yue, menyerbu ke arah tombak jahat berdarah yang paling dekat dengannya. Long Chen belajar banyak tentang dunia bawah selama dia menghabiskan waktu bersama Leng Yue Yan dan Ming Chang Yue di dunia bawah. Dia telah mendengar bahwa ada senjata di dunia bawah yang berspesialisasi dalam menghancurkan hukum pesona, yang disebut tombak dewa. Tombak dewa ini terbuat dari emas abadi yang unik di neraka, dan juga terbuat dari perpaduan darah iblis. Itu memiliki kekuatan destruktif yang sangat mengerikan untuk semua pesona selain hukum neraka. Pada saat itu, Leng Yue Yan juga menunjukkan tombak neraka kepada Long Chen, tetapi tombak neraka itu hanya Zhang Su, tidak terlalu besar sama sekali. Jika Anda membiarkan tombak ini menembus penghalang, penghalang itu akan langsung meledak. Ada banyak murid biasa di penghalang, dan ada banyak orang yang tidak kuat dalam kultivasi. Setelah penghalang dihancurkan, kecuali anak-anak takdir itu, orang-orang lainnya akan dihancurkan oleh paksaan yang mengerikan itu dalam sekejap. Ledakan Dengan ledakan keras, Kuali Qian Kun menabrak tombak jahat berdarah, dan tombak jahat berdarah itu langsung berubah menjadi debu, dan kemudian terdengar suara keras di kejauhan, dan Kuali Yao Yue menghantam asteris-asteris-asteris-asteris tombak jahat. Yao Yue Ding dan tombak jahat berdarah miring pada saat bersamaan. Long Chen terkejut. Dengan seluruh kekuatannya, dia tidak mampu menjatuhkan tombak jahat berdarah itu ke udara. Meskipun tombak jahat berdarah menyimpang dari lintasan aslinya, itu masih menusuk penghalang. Berikan padaku. Om. Teriak Yue Zifeng, dan pedang panjang di tangannya jatuh, secara akurat menebas kepala tombak jahat neraka. Kapan? Pedang Yue Zifeng yang ganas dan tak tertandingi gagal memotong ujung tombak, tetapi pedang itu membuatnya lebih bengkok, menyimpang dari rute aslinya dan mendarat di ruang terbuka di kejauhan. Bang. Dengan dentuman keras, tombak berdarah itu begitu berat hingga menghantam tanah dan tenggelam ke dalam tanah. Ledakan. Terdengar suara keras di kejauhan, dan aku melihat Guo Ran memegang pedang dan menghantam tombak berdarah itu. Pedang ganda Guo Ran dan baju besi perang hancur pada saat yang sama, darah muncrat dengan liar, dan terbang terbalik. Namun, meskipun pukulan Guo Ran gagal menghancurkan tombak neraka, pukulan yang mengumpulkan semua kekuatan juga mengubah arah tombak neraka dan mendarat di tepi alun-alun. Tombak itu meninggalkan lubang besar di tanah dan tenggelam ke dalam tanah. Mata langit. Bai Xiaole menghela nafas, ketiga pupil bunga diaktifkan, dan riak di ruang angkasa mengalir. Dia menggunakan kekuatan ruang untuk membuat tombak dewa jahat berputar. Bai Xiaole juga melihatnya dan melihatnya. Tombak jahat dari neraka ini terlalu berat untuk dilihat. Dia tidak bisa menangkap benda ini sama sekali. Selama dia bisa berbelok dan tidak menyentuh penghalang, dia akan menang. KKKK. Kecepatan tombak jahat neraka tidak terlalu cepat. Ketika ditelan oleh riak spasial Bai Xiaole, riak spasial itu meledak seperti cermin dalam sekejap. Ledakan. Tombak di tangan Gu yang terlepas dari tangannya, seperti sambaran petir yang menusuk tombak jahat neraka. Akibatnya, terjadi ledakan, namun tombak neraka yang jahat itu tidak bergerak sama sekali. Long Chen sedang terburu-buru, dia baru menyadari bahwa dia meremehkan kekuatan tombak jahat berdarah raksasa ini. Kecuali Kuali Qian Kun, tidak ada senjata yang bisa melakukannya. Meski hanya tombak kasar, bahan yang digunakan pastinya tidak biasa. Bahkan Kuali Bulan Iblis dari Prajurit Ilahi Kaisar manusia tidak dapat menahannya, jadi Anda tahu seberapa kuatnya. Namun, Long Chen ada di sisi pesona, dan tombak dewa ada di sisi lain. Long Chen tidak punya waktu untuk menyelamatkan dan hanya bisa menyaksikan tombak berdarah menusuk pesona. Ledakan. Sebuah pedang menebas tombak raksasa itu, dan pedang itu hancur, tetapi tombak itu dibelokkan karena kekuatan pedang itu. Wakil Istana Tuan Bai. Long Chen terkejut sekaligus senang. Orang yang menembak tidak lain adalah ayah Bai Sisi, Bai Zantang. Dia dikelilingi oleh enam urat surgawi dan energi naga, dan makhluk aneh muncul di belakangnya. Dalam sekejap, bayangan makhluk aneh di belakangnya meredup seketika. Ledakan. Pada saat kritis, Bai Zantang mencoba yang terbaik untuk mengguncang tombak raksasa, tetapi saat ini terlalu dekat dengan pesona, dan kepala tombak masih menggesek pesona. Saat ujung tombak menyentuh pesona, pesona itu hancur. Sebuah celah ditarik. Untungnya, ketebalan pesona itu luar biasa dan tidak sepenuhnya rusak. Ledakan. Tombak raksasa jatuh ke tanah, menghancurkan tanah menjadi lubang besar, dan seluruh penghalang bergetar untuk sementara waktu, dan pada saat ini, banyak orang kuat bergegas menuju penghalang seperti orang gila. Blokir total. Long Chen berhenti minum. Sekarang pesonanya rusak, ia tidak bisa menahan pukulan berat. Selama pesonanya tidak dipukul dengan keras, lukanya akan segera diperbaiki. Membunuh. Pada saat itu gelombang para prajurit darah naga meraung ke langit. Saat ini, mereka tidak bisa lagi bertahan secara pasif, dan perlu mengambil inisiatif untuk menyerang. Karena pertahanan pasif, tekanan yang mereka hadapi akan diteruskan ke pesona. Pesonanya sangat lemah dan tidak tahan tekanan apapun. Uf engah-engah. Ketika para prajurit darah naga melepaskan pertahanan mereka dan mengambil inisiatif untuk menyerang, mereka langsung berubah menjadi iblis yang memanen kehidupan. Legiun darah naga berjuang keras, seperti penggiling daging yang sangat menakutkan. Saat pedang diayunkan, banyak anggota tubuh yang patah berterbangan. Seluruh medan perang dipenuhi kabut darah. Pada saat itu, seluruh dunia tampak berubah dalam sekejap. Neraka. Prajurit darah naga berjuang keras, dan prajurit resimen medis mendukungnya di belakang. Luka, teknik pemulihan yang kuat akan menimpa kepalanya. Para pejuang resimen medis memiliki metode penyembuhan yang ampuh dan berkah dari darah naga. Di bawah traksi darah, mereka bahkan dapat mentransfer kerusakan para pejuang darah naga ke diri mereka sendiri. Para prajurit medis memiliki vitalitas yang mengerikan dan kemampuan pemulihan. Bersama mereka, para prajurit darah naga akan bertarung dengan panik tanpa rasa khawatir. Saudaraku, apa yang kita lakukan? Kapan giliran kita membutuhkan perlindungan seseorang? Bagaimana dengan martabat kita? Kemuliaan kita? Kapan kita begitu tidak berguna sehingga kita hanya bisa melihat orang lain dengan putus asa? Aku, Yeziwen, lebih suka bertarung. Jika saya mati di sini, saya tidak akan pernah mau hidup secara rahasia. Yeziwen, seorang murid cabang, tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menakutkan. Dia mengabaikan tatapan aneh orang lain, dan dengan tegas bergegas menuju penghalang. Bab 5210, remaja berdarah panas. Siwen Pada saat Yeziwen hendak keluar dari penghalang, seorang wanita parubaya berseru dari akademi. Wanita parubaya itu adalah ibu Yeziwen dan seorang eksekutif senior akademi. Ketika dia melihat putranya bergegas keluar, air matanya mengalir dalam sekejap. Dia tahu bahwa jika Yeziwen kabur, dia mungkin tidak akan pernah kembali. Ketika Yeziwen mendengar panggilan ibunya, dia tiba-tiba berbalik, menatap ibunya, berlutut seperti itu, dan bersujud tiga kali dengan hormat. Ibu, maafkan aku, tolong maafkan anak itu karena tidak berbakti. Setelah berbicara, Yeziwen masih dengan tegas melangkah keluar dari penghalang. Dia meraung, memanggil roda takdir, memegang pedang panjang, dan bergegas maju. Membunuh. Melihat Yeziwen bergegas keluar, murid akademi pertama yang tak terhitung jumlahnya, darah mereka melonjak, dan mereka juga membunuh mereka. Kamu idiot, jangan keluar. Ketika mereka melihat para murid dari cabang pertama bergegas keluar, para murid dari rumah sakit utama berteriak. Tapi mereka tidak bisa menghentikan aksi anak muda berdarah panas ini. Melihat murid yang tak terhitung jumlahnya, mereka tahu bahwa mereka akan mati dan bergegas keluar untuk bertarung. Mereka sangat cemas sehingga mereka mengertakkan gigi. Tidak mungkin, ayo pergi bersama. Melihat pemandangan ini, para murid dari galaksi sekte bergegas keluar begitu mereka mengertakkan gigi. Namun, mereka baru saja keluar dari penghalang, dan tekanan menakutkan dari kaisar menyerang. Murid-murid dari cabang pertama hampir dihancurkan secara langsung. Hanya anak-anak destiny yang kuat yang hampir tidak bisa menolak. Cepat kembali, kamu tidak bisa membantu di sini, itu hanya akan mempengaruhi pertempuran legiun darah naga. Seorang pria kuat dari sekte galaksi berteriak keras. Tidak, meski kita mati, kita harus menyebarkan darah kita di medan perang. Kami tidak ingin menjadi pengecut. Kita harus melindungi akademi dan melindungi orang yang kita cintai. Seorang murid akademi berteriak keras kepala. Dia hanyalah putra setengah takdir, dan prestise kekaisaran yang menakutkan begitu luar biasa sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Tetapi di matanya, dia melihat kematian seolah-olah dia ada di rumah. Betapa sekelompok remaja yang sembrono. Pembangkit tenaga listrik sekte Singhe itu tidak bisa membantu tetapi memarahi, dan kemudian berteriak dengan keras, saudara-saudara dari sekte Singhe, mari kita bertindak bersama dan membantu legiun darah naga. Boom-boom-boom. Murid-murid sekte galaksi dipersenjatai dengan senjata, bergabung dengan kelompok pertempuran. Mereka telah bekerja sama dengan legiun darah naga beberapa kali dan tahu apa yang harus dilakukan. Mereka tahu bahwa mereka hanya dapat membantu, bukan kekuatan utama, jika tidak maka akan mempengaruhi Dragon Blood Warriors. Efektivitas tempur mereka Yang paling penting adalah mereka tidak bisa membiarkan orang-orang yang hanya memiliki semangat tetapi tidak memiliki pengalaman tempur ini mengganggu ritme Dragon Blood Legion. Mereka tidak mengharapkan murid-murid ini untuk membantu. Selama tidak menimbulkan masalah, mereka sudah beruntung. Saya harus mengatakan bahwa murid-murid dari garis keturunan Singhe berani dan tak kenal takut. Mereka secara khusus mencari tempat yang lemah dari Dragon Blood Legion untuk mengisi lubang tersebut. Jika ada ikan yang lolos dari jaring, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya. Sebagian besar murid dari garis keturunan Singhe telah diinstruksikan oleh Long Chen dan Akrab dengan Legion Darah Naga. Gaya bertarung mereka juga mirip dengan Dragon Blood Legion. Saat mereka menembak, mereka adalah pengetahuan yang paling parah. Meskipun kekuatan mereka tidak sekuat Dragon Blood Warriors, cara menyerang mereka yang kokoh memberikan kemudahan yang besar bagi Dragon Blood Legion. Pada saat ini, Legion Darah Naga berubah dari bertahan menjadi menyerang dan tidak ada lingkaran pertahanan. Akibatnya, beberapa ikan mudah lolos dari jaring. Meskipun hanya ada satu atau dua ikan yang tergelincir ini, Dragon Blood Warriors harus mundur dan berburu karena dua ikan yang tergelincir ini yang akan mempengaruhi seluruh formasi. Sekarang, dengan bantuan para murid dari sekte galaksi, mereka yang tidak cukup kuat untuk lolos dari jaring, para murid dari garis keturunan Xing He dapat memakannya sepenuhnya. Long Chen dan Yue Zifeng diselingi di medan perang secara khusus memilih rumah kekuatan manusia setengah langkah yang menakutkan untuk mengambil tindakan. Hanya setengah langkah Human Sovereign Powerhouse yang dapat menimbulkan ancaman fatal bagi Dragon Blood Legion dan Powerhouse lainnya sama sekali bukan lawan dari Dragon Blood Legion. Hati-hati. Tiba-tiba, seorang murid dari sekte galaksi berseru dan pedang panjang di tangannya jatuh hanya menghalangi tombak yang ditusuk oleh orang kuat iblis ke arah Yeziwen. Ledakan Dengan ledakan keras, murid dari sekte galaksi dikejutkan dengan darah dan Yeziwen mengambil kesempatan untuk menyerang dengan pedang untuk membunuh pusat kekuatan iblis dengan kekuatan petapa surgawi berurat enam. Saudaraku, bagaimana kabarmu? Yeziwen kaget, marah, dan malu, dan buru-buru membantu murid itu. Ketika dia tiba di medan perang, dia terkejut menemukan bahwa semua yang disebut persepsi spiritualnya telah menghilang. Bahkan serangan maut musuh tidak bisa menghasilkan respon apapun. Jika bukan karena bantuan murid itu, dia pasti sudah mati. Aku baik-baik saja, pergi dan dukung murid-murid lainnya. Murid sekte Singhe, menyekan odadarah dari sudut mulutnya, sudah bergegas ke tempat lain. Teriak Yeziwen dengan marah dan bergegas ke kejauhan, di mana master kedua akademi bertarung melawan binatang buas. Of! Yeziwen dan pria itu bergabung untuk membunuh binatang itu. Keduanya saling memandang, tetapi mereka tidak bisa melihat kebanggaan di mata masing-masing. Di mata satu sama lain, mereka penuh dengan kengganan dan kemarahan. Mereka semua ahli dalam daftar surgawi, dikagumi oleh ribuan orang di akademi, dan memiliki pengagum yang tak terhitung jumlahnya, tetapi di sini, mereka seperti sampah. Pemain terkuat di medan perang yang diblokir oleh Dragon Blood Legion, yang lebih lemah diblokir oleh master dari sekte Singhae dan akademi umum. Giliran mereka untuk melawan ikan yang lolos dari jaring. Dengan kata lain, orang-orang ini bukan lagi ikan, melainkan sekelompok udang kecil, tetapi kelompok udang kecil ini pun tidak dapat mengalahkan mereka. Ukulan semacam ini membuat mereka merasa malu dan ingin bunuh diri. Yeziwen menepuk pundak pria itu dan berkata dengan sedikit mencela diri sendiri, tidak apa-apa, setidaknya kita bukan yang terburuk, ayo lanjutkan. Setelah Yeziwen selesai berbicara, dia sudah bergegas ke kejauhan. Ketika pria itu mendengar kata-kata Yeziwen, dia melihat ke belakang dan perasaan dipukuli sangat lega. Karena di belakang mereka, banyak murid akademi berdiri di sana dengan gemetar, tidak dapat bergerak sama sekali, dan bahkan beberapa murid yang terbaring di penghalang, dihancurkan oleh tekanan yang menakutkan dan bahkan tidak dapat berdiri. Bahkan tidak memenuhi syarat untuk mati dalam pertempuran. Apakah ada yang lebih memalukan dari ini di dunia ini? Seorang murid akademi mendukung penghalang dengan kedua tangan, giginya akan hancur gelombang tapi dia tidak bisa bangun. Om. Tiba-tiba, seluruh penghalang bergetar sedikit, sepasang tangan batu giyok ditekan tepat di atas penghalang, dan nyala api, seperti ikan yang berenang, dengan cepat menyebar dari tangan ke setiap sudut penghalang. Segera setelah itu, suara nyanyian yang sakral dan husyuk bergema di langit dan bumi. Orang-orang mengikuti suara itu dan melihat Yu King Suan menekan tangannya ke penghalang. Dia menutup matanya, melantunkan kitab suci. Berkibar, kekuatan api antara langit dan bumi mengalir ke arahnya. Ketika rune api tak berujung mengalir masuk, mereka segera bergegas ke celah pesona dan menumpuk di alur celah. Awalnya, ada aura dewa di alur, yang terus menghancurkan keseimbangan penghalang, membuatnya sangat sulit untuk diperbaiki, tetapi ketika kekuatan api Yu King Suan mengalir ke dalamnya, aura dewa terbakar dan cepat menguap. Celah itu pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Melihat adegan ini, Long Chen terkejut sekaligus senang. Yu King Suan sangat pintar sehingga dia menemukan cara untuk memperbaikinya dengan sangat cepat. Pada kecepatan ini, hanya perlu beberapa tarikan napas untuk mengembalikan pesona ke keadaan semula. Om! Tiba-tiba kehampaan bergetar dan ada delapan arah di sekitar tubuh Long Chen dan pusaran muncul pada saat bersamaan. Delapan pedang tajam tipis dan panjang menunjuk langsung ke titik vital Long Chen. Energi pedang yang tajam membuat rambut berdiri tegak. Pemburu nasib. Hati Long Chen membeku dan tiba-tiba dia berteriak King Suan hati-hati. Karena pada saat dia digerebek, dua sosok tembus pandang muncul di samping Yu King Suan, dua pedang panjang, satu demi satu, menikam Yu King Suan. Terima kasih telah menonton!